Spesial buat Hayomi ini, kiriman dari Putih Nurul. Semenjak dia pulang dari Rawapan itu dia jadi jago nangkep ikan, terus juga dia jago masak. Jago masak, jago nangkep ikan. Oke ini boleh dicoba nggak? Tapi apa buat pajangan aja? Enggak dong, boleh-boleh. Nanti kita coba. Tapi sambil kita coba, kita lihat liputan putih berikutnya. Alam itu memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Begitulah dengan Rawapani. Jadi Rawapani ini adalah salah satu tempat masyarakat untuk mencari ikan. Nah saya udah siap dengan alatnya, ini udah ada kerennya ya Pak ya. Dan bapak-bapak juga udah siap tuh dengan pakaian-pakaiannya. Kita mau cari lokasi yang tepat. Di sebelah sana ya Pak ya. Itu yang banyak ikannya, kelihatan dari gerakan airnya. Untuk mengetahui lokasi yang tepat, kita harus kelilingin danau dulu nih pemirsa. For your information, luas rawa pening meliputi empat kecamatan. Ambar rawa, bawen, tuntang, dan banyu biru. Luas banget kan? Nah sampai juga saya di lokasi pencarian ikan. Saatnya menurunkan kerai. Jadi biasanya kerai ini kita gunakan sebagai tirai. Kalau di sini justru digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan. Soalnya ini, si kekuatan dari kayunya ini dan kerapatannya ini, jadi bikin ikannya nggak gampang lolos. Masyarakat memang sudah melakukan tradisi ini, menggunakan kerai ini sejak zaman dahulu sampai sekarang. Tiap hari ya Pak, kayak gini ya Pak ya. Oke, udah turun semua nih Pak. Dalam mencari ikan, biasanya dibutuhkan sekitar 5 sampai 8 orang. Ini karena proses pengambilan ikan menggunakan kerai sangat membutuhkan tenaga. Ada dua kerai yang digunakan. Masing-masing kerai memiliki panjang 20 meter. Nah kali ini kerai dibentuk melingkar sehingga menghasilkan diameter sekitar 20 meter. Oh ini Pak, keturuk-keturuk Pak. Si. Pakai apa? Nah ini. Jadi ini karena tanahnya keras, nanti gampang tumbang. Ini harus dipukul dulu biar kencang. Jadi dia akan berdiri dengan kokoh. Ya Pak, sebelah sini udah. Pukul-pukul airnya supaya menimbulkan efek gebrakan atau bunyi-bunyian yang membuat ikan kabur. Lalu mengarah ke dalam kerai. Kalau ikan sudah dirasa masuk ke dalam kerai, saatnya menutup kerainya hingga rapat. Kalau sudah, yuk bersih-bersih. Jadi ini kita bersihkan dulu, termasuk dedaunannya ini. Terus eceng gondoknya juga dikeluarkan. Soalnya nanti kerainya akan dikecilkan. Jadi ruangnya semakin sempit, biar ikan juga semakin susah untuk bergeraknya. Danau atau rawa merupakan habitat terbaik tumbuhan eceng gondok. Pada perairan dangkal, tumbuhan dengan nama ilmiah Eichornia cressipus ini akan mengakar. Semakin lama, akarnya pun akan semakin kuat sehingga menjadi berat. 80 persen rawa pening tertutup oleh eceng gondok. Meski tumbuh sebagai gulma, eceng gondok justru jadi penanda berkumpulnya ikan. Langton dan cacing yang menempel pada akar eceng gondok jadi santapan bagi para ikan. Jadi jika ada eceng gondok, maka di situ pula ada ikan. Kalau sudah bersih, saatnya mengecilkan kerai. Geser sedikit demi sedikit. Jangan sampai ikannya kabur saat proses pengecilan kerai ini ya. Kecilkan terus sampai tersisa satu kerai saja. Nah, sudah mulai nampak nih pemirsa. Ikannya lompat-lompat. Tandanya mereka sudah merasa terancam. Wawah, 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 wawah. Lompat manjat abanya. Ambil pelan-pelan ikannya. Warhe. Nah, cepat. Cara lupa ikan yang unik ya Jadi ini kalau ngata bapaknya Biar ikannya gak bisa gerak-gerak Caranya kayak gini, saya baru tahu sekarang loh Ini cara kayak gini Tapi benar ikannya ternyata gak gerak-gerak Kalau ini mujaer ya pak ya Satu lagi yang didapat ini nila merah Jadi memang disini Habitatnya ikan-ikan air tawar Makanya kalau bapak nyari ikan ini Lebih banyak dapatnya ikan nila dan mujaer Ini gimana nih terusnya Tangkapan hari ini lumayan banyak nih Sekitar 7 kilo dengan rentang waktu Satu hingga dua jam Kalau bapak-bapak masih mau lanjut Tangkap ikan lagi Saya cukup sampai disini deh Perut saya udah mulai paduan suara Tandanya minta diisi Oh ini alami nih Olahan ikan yang akan dibuat kali ini adalah olahan khas ambarawan Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan kemiri Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan air dan ikan Lalu tunggu hingga matang Gampang banget kan Asik Makanannya sudah siap disantap Ikan mujaer memang terkenal memiliki banyak duri Namun ikan bernama ilmiah Oreocromis mosambicus ini Punya kandungan terbaik Untuk melengkapi nutrisi tubuh Ada vitamin A Vitamin B Vitamin B12 Omega 3 Fosfor Kalsium Protein Selenium Dan kandungan lemak yang rendah Sehingga bisa mencegah kolesterol dalam tubuh Jadi sebenarnya ini ada dua macam Jenis cara memasaknya ya Bu ya Ada yang ikannya digoreng dulu Ada yang langsung dimasak kayak gini ya Nah Tapi ini lebih enak ya Bu Karena bumbunya meresap sampai ke dalam Saya coba juga Emang sampai ke dalam itu meresap banget Ada asin Ada kecut-kecutnya sedikit ya Hampir mirip kayak rasa Bumbu kuning gitu ya Sayur kuah kuning Kalau disini tapi memang khasnya Kayak gini ya Namanya bumbu ruja Budi Nurul, Budi Cilman, Ambarawa, Jawa Tengah Budi Nurul, 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 Bud